Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe channel ini. Manchester United akan menempatkan Frampton pada hari Sampai untuk memulai kampung Premier League baru dan kami tidak dapat mengembangkan sebuah bandar. Nama Frank de Jong telah berada di Altreport selama bulan dan berat 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 bahwa Red Apples masih berharap untuk memulai kampungannya. Seluruh John Cross, Manchester United berkata untuk memulai kampungan dari Rp 70.000.000 Red Midbuilder. Perjalanan ini diberikan oleh Rp 15.000.000 yang belum diberikan. Jurnalist yang menempatkan bahwa Chelsea menempatkan untuk mengembangkan untuk mengembangkan Internasional Indonesia dan sudah bersedia untuk mengembangkan menutupi menutupi di sana. Jurnalist yang tidak mengembangkan Lukaku yang kembang ke Inter Milan dan juga menarik dengan mengembangkan Aubameyang ke Liga Premier dari Barcelona. Di Altreport, setiap midfield sekarang tidak cukup baik untuk mengembangkan dengan yang terbaik dari tim di negara. Rp kita mempunyai kualitas seperti Fabinho, Thiago, Jorginho, Kante, Rodri dan Philips, etc. United menggunakan Gartner dan van de Wijk di tengah-tengah park di kontes terakhir dan apart dari duos, kita mempunyai Rade dan McTominay di midfield. Di bagian lain, Red Apples tidak mempunyai Matic dan Pogba. Den Haag harus mengembangkan midfield yang terbaik di awal atau Manchester United bisa mengembangkan Tardal untuk mengembangkan untuk mengembangkan Liga Champions League. Terima kasih telah menonton!